Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Solmit Lina Purwati Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tugas deret bilangan Yaitu tugas 4 Mari kita mulai dari nomor 1 Nomor 1 tentukan jumlah 50 suku pertama Pada deret aritmetika berikut Berarti pertanyaannya adalah S50 Dimana diketahui yang A itu deretnya 2 ditambah dengan 7 Ditambah dengan 12, ditambah 17, dan seterusnya Kita kerjakan yang A dulu Pertanyaannya S50 Sebelumnya saya tulis kembali Kita ingat dulu bahwa S N Itu sama dengan N per 2 Dikalikan 2 A ditambah N minus 1 Kalikan B Tadi kita mencari S50 50 suku pertama Jumlah 50 suku pertama Berarti S 50 N nya sudah ketemu nih Kalau 50 Terus kita butuh A A itu suku pertama Berarti A nya adalah 2 B nya itu adalah U2 U2 nya 7 U1 nya 2 Berarti B nya adalah 5 Kita sudah punya semua N per 2 Berarti 50 per 2 Dikali 2 A 2 dikalikan A nya 2 Ditambah N minus 1 N nya disini 50 Kurangi 1 Dikalikan B B nya 5 Nah sama dengan 50 bagi 2 adalah 25 2 kali 2 itu 4 Ditambah dengan 50 kurangi 1 49 Dikali 5 Sama dengan 25 Dikalikan 4 Ditambah 49 Kalikan 5 9 kali 5 45 45 Tulis satuannya Nyimpan 4 4 kali 5 20 Nyimpan 4 tadi 4 Berarti 24 Berarti 245 Nah ini kita punya 25 25 dikali 4 tambah 245 Nah kita kalikan 249 Dikalikan 25 9 kali 5 45 Nyimpan 4 4 kali 5 20 Tadi nyimpan 4 Jadi 24 Nah sekarang nyimpan angka 2 nya 2 kali 5 10 Ditambahkan 2 Jadi 12 9 kali 2 18 4 kali 2 8 Nyimpan 1 Jadi 9 2 kali 2 4 Berarti 5 turun 4 tambah 8 12 Nyimpan 1 Tambah 2 3 Tambah 9 12 Nyimpan 1 Berarti ini 6 Berarti jawabannya 6.225 Mari kita lanjutkan 1B 115 Ditambah 113 Ditambah harusnya 111 Ini tipu Salah ketik Jadi nanti Kalau menemui kejanggalan Dalam mengerjakan Silahkan hubungi Barangkali Saya salah Ngetik seperti ini Ditambah 109 Dan Seterusnya Ini diketahui Sudah terlihat aritematika Kita yang ditanyakan Jumlah 50 Suku pertama Atau S50 Tadi Rumus SN Itu sama dengan N per 2 Dikalikan 2A Ditambah N Min 1 Kalikan B Berarti Kita butuh Yang namanya N Maunya cari S50 N nya Ya 50 Terus A A itu Suku pertama Urutan pertamanya Siapa 115 B Kita butuh B Setelah B Kan N Sudah Terus B Butuh B Itu U2 Min U 1 U2 nya 113 U1 nya 115 113 Dikurangi 115 Adalah Min 2 Kita tinggal Tulis ke sini S50 S50 Sama dengan 50 Dibagi 2 2A A nya 115 Ditambah N Min 1 Berarti 50 Kurangi 1 B nya Min 2 50 Bagi 2 25 2 Kalikan 115 230 Ditambah 49 Dikali Min 2 Berarti kita punya 25 230 Ditambah Sama kali kan 2 kali ya Berarti disini 230 Ditambah 49 Kali Minus 2 Itu Minus 98 Ini 25 Beda tanda Berarti pengurangan 250 Eh Dikurangi 98 Ini 0 Pinjem ya 10 Kurangi 8 Ini dipinjem Tinggal 2 10 Kurangi 8 Itu 2 12 Ini pinjem Lagi 1 Ini 3 Ini 1 Berarti 25 Dikalikan 132 Dikalikan 25 2 kali 5 10 3 kali 5 15 Tadi nyimpen 1 Jadinya 16 Nyimpen 1 Lagi Terus 1 kali 5 5 Nyimpen 1 6 Terus 2 kali 2 4 3 2 6 1 2 2 Tambahkan Berarti 0 0 7 13 Nyimpen 1 3 Berarti 330 Eh 3.300 Ada 2 Silahkan Kalau ada yang bingung Jangan Masukkan Untuk Bertanya Kita lanjutkan Ke soal Nomor 2 Nomor 2 Diketahui Suatu Deret Geometri Suku Kedua Itu 12 12 Lalu Suku 5 U5 Itu Adalah 324 Yang A Kita diminta Mencari Rasio Yang B Adalah Suku Ketujuh Dan Yang C Kita diminta Mencari Jumlah 7 Suku Pertama Dari Deret Geometri Tersebut Yuk Kita cari Yang A Dulu Rasionya Saya ingatkan Kembali Kalau dalam Barisan Geometri UN Itu sama Dengan AR Pangkat N Min 1 Sehingga Kalau kita Punya U2 AR Pangkat N Ganti 2 2 Min 1 Berarti Disini A Kali R Pangkat 2 Min 1 Berarti 1 R Pangkat 1 Itu R Berarti Disini U2 Kita ganti Dengan AR Ini Sama Dengan 12 Nah Berikutnya U5 Kalau U5 Berarti AR Pangkat 5 Min 1 Ketemulah AR Pangkat 4 Disini Berarti AR Pangkat 4 Itu Sama Dengan 320 4 Ini Persamaan 1 Ini Persamaan 2 Dari Persamaan 2 Dan 1 Kita Peroleh Bahwa AR Pangkat 4 Dibagi Dengan AR Itu Sama Dengan 324 Dibagi 12 A Dibagi A Itu 1 R Pangkat 4 Dibagi R Artinya R Pangkat 3 Kita Ingat Sifat Ini A Pangkat M Dibagi A Pangkat N Itu Artinya A Pangkat M Min N Sehingga R Pangkat 4 Dibagi R Artinya R Pangkat 1 Ketemulah R Pangkat 4 Min 1 Ketemu R Pangkat 3 Nah 324 Dibagi 12 Itu Adalah 27 7 Jelas Bahwa R Pangkat 3 Sama Dengan 3 Pangkat 3 Disini Rasionya Maunya Ambil Yang Real Kok Nah Berarti Nanti Langsung R Sama Dengan 3 Terus Ini Kita Substitusi Substitusi Ke Persamaan 1 Persamaan 1 Tadi AR Sama Dengan 12 R Nya Diganti 3 Berarti A Kali 3 Sama Dengan 12 Berapa Kalau Dikali 3 Hasilnya 12 Yaitu 4 Nah Atau Disini Kedua Ruas Dibagilah Dengan 3 Jadi A 3 A Dibagi 3 Itu A 12 Dibagi 3 Ketemu 4 Tapi Tadi Pertanyaan Yang A Itu Kita Hanya Mencari R R R Nya Adalah 3 Terus Kemudian Soal Berikutnya Kita Diminta Mencari Suku Ketujuh Nah Ingat Kalau UN Itu Sama Dengan AR Pangkat N Min 1 Sehingga Disini Kita Ganti A Dengan 4 R Dengan 3 Pangkat N Min 1 Pertanyaannya U 7 U 7 Berarti N Ganti 7 Berarti 4 Kali 3 N Ganti 1 Terus B Dulu Soal Yang B R 7 Min 1 Berarti 4 Kali 3 Pangkat 6 Nah Berarti Kita Punya 4 Dikali 3 Pangkat 6 3 Pangkat 6 Itu Artinya Adalah 3 Kali 3 Kali 3 Kali Kali 3 2 3 4 5 Kurang 1 3 3 3 9 Kalikan 3 Lagi 27 Kalikan 3 Lagi 81 Kalikan 3 Lagi 243 Kalikan 3 Lagi 7 2 9 Berarti Dikalikan 729 Dikali 4 Hasilnya Adalah 2 916 Itu yang Soal B Soal C Kita Diminta Mencari S7 S7 Tak Tuliskan Rumus Dulu Kalau Mencari Jumlah N Suku Pertama Dari Deret Geometri Sn Itu Sama Dengan A Dikalikan R Pangkat N Min 1 Dibagi Dengan R Min 1 Disini S7 Kita carinya A Adalah 4 Dikali R 3 Pangkat 7 Kurangi 1 Dibagi 3 Min 1 Berarti 4 3 Pangkat 7 Itu Berarti 729 Dikali 3 Berarti 2 187 Kurangi 1 Dibagi 3 Min 1 Itu 2 Terus 4 Bagi 2 Itu Dapat 2 Jadi Sehingga Kita Proleh Hasilnya 2 Dikalikan Dengan 2187 Kurangi 1 Adalah 2 186 Nah ini Kita Kalikan 2 Hasilnya Adalah 4 372 Kalau Masih Ada Yang Bingung Jangan Sungkan Untuk Bertanya Mari Kita Lanjutkan Soal Yang Ketiga Soal Yang Ketiga Jumlah Deret Tak Hingga Dari 250 Ditambah Dengan 50 Ditambah Dengan 10 Ditambah Dengan 5 Dan Seterusnya Saya ingatkan Kembali Kalau mencari Jumlah Dari Deret Tak Hingga S Tak Hingga Itu Sama Dengan A Per 1 Min R Disini Kita Butuh A A Itu Suku Pertama Yaitu 250 Kemudian Kita Butuh R R Itu Adalah Perbandingan Dari Dua Suku Berurutan Atau U2 Per U1 Disini U2 50 Di Per U1 U1 250 Ini Kita Sederhanakan Bagi 50 Bagi 50 Dapatlah 1 Per 5 Kita Tinggal Taruh Di Rumus Ini A A 250 250 Dibagi Dengan 1 Min R R R Nya 1 Per 5 Nah Ketemulah 250 Dibagi Dengan 1 Kurangi 1 Per 5 Ini Kita Samakan Penyebutnya Ini 5 Ini kan Persatu 1 ke 5 Perlu Kali 5 Harus Adil Penyebut Kali 5 Pembilang Kali 5 1 Kali 5 Adalah 5 Kurangi 1 5 Kurangi 1 4 Per 5 Disini Berarti 250 Dibagi Dengan 4 Per 5 Nah Biar Tidak Tumpuk Undung Satu Seperti Ini 250 Dibagi 4 Per 5 Ini Jadikan Perkalian Berarti 250 Dikali Dengan 5 Per 4 Dibalik Tidak Sederhanakan Tidak Bagi 2 Dapat 2 Tidak Bagi 2 Dapat 125 125 Dikalikan 5 Adalah 625 Dibagi 2 Atau Kalau Mau Dijadikan Pecahan Campuran 6 Bagi 2 Itu 3 2 Bagi 2 1 5 Bagi 2 Dapat 2 Sisa 1 Per 2 Begitu Nah Tugas 4 Dari Bilangan Sudah Selesai Kalau Ada Yang Masih Bingung Jangan Sungkan Bertanya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Semangat Dan Mari Berbahagia Belajar Matematika